Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Ini dia Black Shark S1 Classic Yang banyak banget kalian minta Akhirnya datang Dan bakal saya unboxing Yang penasaran bisa sedikit ngintip Gimana sih smartwatchnya Fiturnya apa aja Gimana sih tampilan UI nya Apakah worth atau enggak Mudah-mudahan ini bisa ngebantu Oh iya Ini ada kartu garansi ya Kartu garansi resmi Black Shark, Mobvoi, Hei Plus Dan juga Black Shark Black Shark ada dua ya Dari PT Aneka Digital Sukses Indo Black Shark S1 Classic ini dibanderol Di harga Rp 749.000 Jadi perbedaan dengan Black Shark S1 Yang biasa kemarin ada sekitar Rp 100.000an mungkin Ini kotaknya tumbennya Warna silver, enggak black lagi Di belakang disini ada Spesifikasi inti dari Black Shark S1 Classic Lahirnya udah pake AMOLED nih 1.43 Battery life 12 hari Game mode monitoring Waduh apa nih Game mode monitoring Jenis olahraganya 100 lebih Kemudian IP68 Dan juga Bluetooth calling Oke Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita unbox Apa aja Yang ada dalam paket Penjualan Black Shark S1 Widih Serba silver ya Oke ini jamnya kita keluarkan dulu Kemudian disini ada buku-buku tentunya Sekarang kayaknya Black Shark juga serius nih Untuk smartwatch Yang Black Shark S1 kemarin Dan temen-temennya Itu Laku banget Sampai-sampai harus Nunggu PO lagi Eh Kira-kira itu masih ada Kosongan Chargernya disini Masih 2-pin Pogo Magnetic Belum menggunakan Wireless Charging Dan disini ada Logo Black Shark Tonjolan 3 Yang ada di sisi kanan Ini bikin dia Kayak Lucky banget Wah Bagus Kakanya saya suka sih Oke bagi yang belum puas nih Black Shark S1 Classic Model dan juga desainnya Seperti jam klasik ya Tapi Mengintimidasi nih Dengan ada 3 tombol Di sisi kanan ini Kemudian untuk Strapnya Seperti ini Dia polosan aja Biasa aja Tidak ada motif apapun Dan di Buckle nya disini ada Branding Black Shark Menggunakan bahan metal Strap sudah menggunakan Quick Release tentunya Di ukuran 22mm Jadi kalau kamu pengen Ganti strap yang Lebih Bermotif gitu ya Ini terlalu polos Bisa banget Oke langsung aja Kita nyalain Charger nya Uh Magnetik Dan cepet banget ya Nyalanya Black Shark S1 Classic Oke proses setup Sudah selesai Dan ini dia Tampilan awal Dari Black Shark S1 Sekali lagi Desain dari smartwatch ini Saya suka ya Dia mengadopsi Desain smartwatch Klasik Pantulan-pantulan Cahayanya Ini Aduh Cakep banget sih Yang saya sayangkan Di S1 Classic ini Tidak ada lagi Watch face khas Black Shark Ini untuk watch face Default nya ada banyak Tapi Ya Watch face Khas Black Shark nya Udah gak ada Dan aplikasinya masih sama Sharkware Tapi setelah disambungkan Ini gambarnya S1 biasa sih Bukan S1 Classic Fungsi 3 tombol Yang di sisi kanan Pertama Yang tengah Ini tuh Crown Dan crown nya aktif Kalau di klik Dia masuk ke menu Dan juga masuk ke home Kalau diputer Di bagian home Kayak gini Dia bakal otomatis Ganti watch face Ini gak lost Ada suaranya Jadi tidak ada Haptic feedback nya ya Kemudian Tombol yang atas Di bagian home Diklik Dia bakal masuk menu juga Sedangkan yang bawah Ini shortcut ke olahraga Tadi kan Kita lihat spesifikasinya Support bluetooth call Nah Untuk speaker nya Ada di bagian atas ini nih Untuk dimensi nya Kalau saya ukur Ini 47mm Dan ketebalan 12mm Bobot nya 59 gram Dan ini Black Shark S1 Classic Di pergelangan tangan saya 16 cm Rest work nya Aman ya Dan dia ada sensor Otomatis mati Kalau diputer Kayak gini Dia lainnya mati tuh Nice Kemudian di penyangga nya Disini ada sistem lock ya Seperti ini Jadi saya suka Dan display yang digunakan Di Black Shark S1 Classic ini Udah pake AMOLED Di layar seluas 1,43 inci Dengan resolusi yang tinggi ya 466 x 466 pixel Begitu juga dengan PPI nya Mencapai 326 PPI Jadi saya gak ada Komplain sama sekali sih Untuk kualitas layar Dari Black Shark S1 Classic ini Dan apakah ada Auto Brightness Jawabannya Gak ada sih Ini untuk kelas harga 700 ribu Termasuk masih sangat jarang ya Smartwatch yang udah Ngasih Auto Brightness Untuk UI nya Ini mirip sama Eagle Tempo 4R Yang kemarin saya bahas Seperti ini Wujudnya kayak gini Kemudian untuk tampilan menunya Seperti ini Apakah bisa digontak-ganti Ternyata bisa 2 kali ya Ada banyak tuh Untuk aleson display nya Masuk aja ke setting Kemudian scroll ke bawah Disini ada Standby Dial Klik Ada 2 pilihan Digital dial Dan pointer dial Kita coba tungkup ya Apakah ada sensor nya Ternyata tidak ada Mending dibalik aja Kayak gini Nah Ini tampilan AOD Untuk yang number ya Menurut saya lebih bagus Yang nomor tadi ya Digital ini Coba Kasih lihat lagi sekali Tuh Yang bikin saya penasaran Tadi pas Ngeklik Tombol shortcut ini Jadi untuk mode olahraga Disini ada mode game Main game Itu termasuk olahraga mungkin Karena kalau di klik Dia langsung Ngitung hard rate Dan yang lain-lain nih Bahkan untuk game Disini ada Stress level nya Yang dibaca Kita cepat aja Langsung coba Hard rate sensor nya Oke Udah keluar Disini 78 77 Disini 74 Lanjut ke SPO2 Atau Blood Oxygen Oke disini 98% Disini juga 98% Kemudian disini juga Udah ada Fitur sleep tracker Ada breathing exercise Dan juga Stress level Yang tadi Yang ada di fitur Gaming nya Kita lihat lagi Di bagian tool Ada apa aja nih Kalkulator Udah ada nih Yang suka nanyain Kalkulator ya Kemudian Kalender juga Disini sudah ada Untuk fitur Yang perlu saya mention Disini kamera ya Disini kamera Tidak menggunakan kamera Bawaan Tapi menggunakan kamera Yang ada di aplikasi Shockware Nah kamera Yang ini nih Untuk GPS Tentunya belum ada Tapi apakah bisa Set goal Kalau lihat dari sini sih Kayaknya gak bisa ya Karena disini Langsung nih Gak ada Pilihan untuk Setting goal Sini GPS ya Menggunakan GPS HP Jadi harus bawa HP Kalau pengen tracking Dan untuk Data yang di rekam Seperti ini BPM PS ada nih Kemudian jarak Time Kita scroll lagi ke bawah Kalori Langkah Dan juga SPM Dan apakah bisa Whatsapp call Kita coba aja ya Untuk ketahanan baterainya Mereka ngeklaim Smartwatch ini bisa bertahan Sampai 12 hari Tapi saya agak sedikit Gak percaya sih Karena GPS baterainya juga Kecil ya Normal Normal aja gitu Gak terhitung gede Cuma 300mAh Oke Saya rasa itu aja Untuk video unboxing Dan juga impresi pertama Di smartwatch terbaru Dari Black Shark Black Shark S1 Klasik Ini versi lebih mahal Daripada Black Shark S1 Untuk Perubahan yang saya rasakan Ya Terutama desainnya Disini Jadi lebih Mewah sih Daripada Yang Black Shark S1 Biasa Tapi untuk masalah desain ini Kembali ke masing-masing Untuk jeroannya Sayang sekali Black Shark Black Shark belum bisa Punya OS sendiri ya Masih pakai OS universal Tapi meskipun begitu Smartwatch ini Menawarkan hal Yang sangat menarik Untuk kelas harga 700 ribuan Desainnya cakep Buat kualitinya mantep Udah pakai panel AMOLED Dan Mereka menawarkan Garansi resmi ya Di Indonesia Yang saya sayangkan Ya tadi aja sih Watch face Khas Black Shark Sekarang udah Gak ada Oke terima kasih Bagi yang udah nonton Video ini sampai selesai Mohon maaf Apabila banyak Kekurangan Silahkan Koreksi Dan kasih saran aja Di kolom komentar Bagi kamu yang tertarik Dengan Black Shark S1 Yang klasik Langsung aja ke kolom deskripsi Link pembeliannya Saya sertakan di sana Dan Rizal Pazifamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh